sejumlah personil gabungan TNI Polri dan pegawai Kemenkun Ham Kanwil Susel mengelidah isi kamar di Ruah Mahatahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Makassar pada Rabu 20 April. Pengelidahan itu serentak dilakukan di sejumlah rutan dan lapas Sesulawesi Selatan. Mulai dengan pemeriksaan semua isi kamar dari lima blok yang dihuni oleh warga binaan, kemudian pengelidahan badan para warga binaan yang dianggap mencurigakan atau menyembunyikan sesuatu. Dalam pengelidahan tersebut ditemukan sejumlah barang terlarang. Barang tersebut kemudian disita dari dalam kamar atau penguasaan warga binaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Muslimin M. Bayangkan memaporkannya. Silakan rekan M. Baik, Firda dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa Rabu malam sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah itu berlangsung pengelidahan secara mendadak begitu di rutan kelas 1 Makassar di mana dalam pengelidahan itu lima blok kamar yang ada di dalam rutan itu dimasuki oleh petugas gabungan TNI Polri dan pegawai Kemen Humam untuk mencari tahu ataupun mencari barang bukti adanya barang bukti terlarang yang kemudian diduga disempat masuk di dalam rutan. Dari hasil pengelidahan itu hanya ditemukan beberapa barang bukti seperti benda tajam berjenis pisau, dapur ataupun gunting, sendok, beberapa kipas angin ada juga kartu remi begitu dan kartu domino. Untuk barang terlarang jenis narkoba ataupun jenis lainnya itu tidak ditemukan. Namun meski demikian barang yang ada seperti kabel ataupun alat listrik kipas angin itu diamankan petugas karena menurut aturan dari rutan barang-barang tersebut dilarang untuk memasuki kamar warga minahan. Begitu, kira-kira. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Selamat Pertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!